Halo Melodiaks, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Wanar Abraham Dalam video ini kita akan membahas Dari produk-produk Aguilar Yang ada di Melodia Music Jadi kalian yang ingin tau lebih lanjut lagi Bisa cek langsung ke Melodia Music Di website yang juga ada Bisa tau kayak apa Kebutuhan kalian Video ini gue akan membahas Pertama kali akan membahas tentang OPP3 Pre-Am atau OPP Pre-Am Dan Pickup DCB Soft Bar Yang gue pake di Yamaha DRBX Ya, langsung aja Kita bahas supaya lebih menarik videonya Alasan gue kenapa gue mengganti Pickup dan Pre-Am Setelah perjalanan cukup lama Gue mencoba Mencari Apa yang bisa Gue dapatkan Dari Electronic Equipment Yang attach kepada bass ini Dari Pickup Original Gue sempet mengganti beberapa merek Lalu balik kepada Original Pickup lagi dan Pre-Am Karena gue gak menemukan sesuatu yang Gue rasa Gue harus mengganti gitu Setelah sekian lama Gue pernah punya Jadi gue pernah pake OPP Pre-Am Di bass yang lainnya Tapi gue gak pernah menggunakan pickup Aguilar Karena Bass-bass yang gue punya sebelumnya Belum ada yang punya Belum ada yang pake gitu Gue hanya pake merek-merek lain Jadi Gue mencari tau sebenernya Apa sih karakter pickup dari Aguilar ini Bagaimana bunyinya Bagaimana ciri khas Sound yang dihasilkan dari tipe-tipe Ada beberapa tipe ya Ada Ada Super Double Ada DCB Terus ada yang Jazz Bass Ada yang PNJ Semacam-macam Gue cukup lama menggunakan Typical pick up seperti Super Double itu Yaitu Dual Coil Somehow Mungkin karena tonal jari gue Banyak mid-nya Jadi Cenderung Suara yang dihasilkan dari pickup dual coil itu Bertambah mid-nya Karena Memang Dari desain Super Double itu Selain hot gain Mid-nya juga Maju gitu ya Gue merasakan Ada beberapa poin Karena gue banyak main pop It's too much Kelebihan Kelebihan Jadi gue mencari lagi Find out Find out Nah Waktu gue mengecek di social media Di Sound-sound review Yang bisa gue dapatkan Tentang DCB pick up ini Gue cukup amazed gitu Karena Suaranya Round Balance Warm Dan Mid-nya juga Balance Itu gak 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 bump Kalo kita bilang gitu Gak cenderung menaik Curve-nya Dalam E-Q Flat gitu So Gue pikir Ah gue mau coba deh Eh ternyata Thanks guys Gue dihubungi oleh Melodia Untuk menjadi salah satu Pemain bass Yang disuponsori Produk-produk Agilar ini So langsung gue request aja Gue mau agak OPP3 dan DCB gitu Sampai ditanya Kenapa gak super double Ya gue ceritakan dengan hal yang sama So jadi Ya Menarik banget Pas gue Pasang di bass ini Dan gue kaget banget Kalo temen-temen udah liat Di Association Itu pertama kali Gue memakai bass ini Menggunakan konfigurasi DCB pick up Dan OPP preamp Jadi kalo yang udah denger Kira-kira tau Soalnya kayak apa Nanti gue akan bahas lebih detail Ya OPP preamp Ada yang 2 band Ada yang 3 band Gue pake yang 3 band Dengan konfigurasi masing-masing Tinggal dipilih aja Tinggal dicek ke website nya Seperti apa Kalian-kalian inginkan Gitu Kalo gue bass mid Jadi gue Bass mid treble Terus ada mid switch 400 dan 800 hertz Terus ada pan port Yaitu positioning port Untuk pick up depan Dan pick up belakang Neck atau bridge Dan master volume Nah di master volume ini Gue menambahkan switch Pasif dan aktif Kenapa seperti itu Karena Di saat gue lagi Mungkin di luar kota Atau Dalam Kondisi-kondisi darurat Gue harus Mematikan Baterai gue Jadi gue tinggal Cotek aja gitu ya Diangkat Potensionnya Yaitu Menjadi pasif Direct Daripada Pick up ini Pick up DCB ini So langsung aja Kita dengerin Ini Apa namanya Ini Suara pasif Dari si DCB preamp Eh sorry DCB pick up Gue preamp terus gue Oke So ini Suara pasif ya Jadi gak ada preampnya sama sekali Jadi langsung direct Daripada Pick up DCB Aguilar So ya Kamu bisa dengerin langsung Itu pasif Menurut gue It's natural While the balance Jadi kalian denger sendiri aja ya Semuanya jelas Di lima senar ini Jelas sekali Ya itu pasifnya Sekarang Kita dengerin Flat Menggunakan OBP3 Preamp So ini flat ya Ini suara Dari DCB pick up Dan OBP3 Preamp Flat Tidak ada yang di boost Jadi hanya on Saja preampnya Kalian bisa denger Buktian sendiri Yes Pasti menambah level Sudah pasti Karena Preamp ini Bisa 9V Dan 18V Gue memakai 18V So extra Extra headroom Extra level Sudah pasti Ya Langsung juga Kita dengerkan OBP3 Dengan Low boost Perbedaannya apa sih Kata karakter lownya Seperti apa Ini gue boost Kira-kira Jam 2 Dari jam 12 Di jam 2 So Itu lownya Dari OBP3 40Hz Dibisa di boost Sampai 18V So Kalian kalau mau Bikin gemuk banget Dipanggung Tinggal di boost aja Gimana sih Kalau di boost Mentok Karakter seperti apa Apakah akan madi Apakah akan ngegulung Kita dengerin langsung aja Ini sekarang Mentok All the way up Oke Itu All the way up Bass EQ Di OBP3 Sekarang kita dengerin Ah Midnya kayak apa sih Apakah midnya itu Karakternya lebih Honky kah Atau lebih Nusuk ya Atau lebih piercing Kita dengerin langsung aja Sekarang gue boost Di jam 2 OBP3 Dengan mid boost Jam 2 Kira-kira Sekarang gue boost Lagi di Full Which is mentok ya Tadi gue sempat cerita Bahwa Ada Mid Selector Mid frequency 400 dan 800 Ini sekarang di 800 Bagaimana dibunyi di 400 Hz Balik lagi ke Mid boost Di 400 Hz Jam 2 levelnya Bagaimana dibunyi di 400 Hz Sekarang bagaimana dibunyi di 400 Hz Bagaimana kalau full Mentok Ya Tadi mid Sekarang High frequency Dia ada di 4000 Hz Atau 4K Sekarang gue boost Di jam 2 Kita dengarkan Sekarang kita boost All the way up Di high frequency 4 Kilohertz All the way up Ya So jadi teman-teman bisa dengerin sendiri Masing-masing dari karakter 3 band 40 Midnya ada di 800 Dan 400 Dan High frequency Ada di 4K Atau 4000 Hz Kira-kira Seperti apa Masing-masing Setiap bandnya Sekarang Ini adalah Setelan yang gue pakai Kalau gue main Bersama Glenn Amarhum Dan Isyana Atau di session lainnya So bassnya gue Kira-kira jam 1 Highnya gue Kira-kira jam 1 Atau jam 2 Mendekati itu Kira-kira Seperti ini soundnya Terus midnya ada di 800 Flat Tidak pernah gue boost Ya Jadi itu setelan gue Terus gimana Kalau bunyinya Pas lagi saat Bermain thinking Bagaimana bunyinya Kalau di slap Kira-kira Di slap seperti ini Dengan settingan standar Mungkin gue akan Memboost Hanya sedikit Untuk Memberikan Memberikan More click sound Atau pop sound Di saat lagi musik Lagi keruh ya Atau lagi rame Supaya gue Tetap bisa Keep outstanding Tonal dari bass gue Kira-kira Seperti ini Gue akan boost Kira-kira jam 3 Bajam Oke Itu dari pop dan slap soundnya So jadi teman-teman Kalian ada denger sendiri Seperti apa bunyi Daripada DCB Dan OPP3 ini Kalau dikombinasikan Gue sarankan Menggunakan brand yang sama Supaya Bisa menghasilkan Sound yang maksimal Sound yang optimal Dari pick up Dan pre-amp nya Ya Gue happy banget Dengan sound seperti ini So jadi Gue bisa menggunakan Bass TRBX ini Untuk Bekerja lagi Dengan Mendapatkan sound Yang di enhance Oleh daripada Agila DCB Pick up Dan OPP3 pre-amp ini Untuk memenuhi Kebutuhan gue Selama bermain Atau Session bass player So Tunggu lagi Video gue selanjutnya Gue akan bahas Dari Pedal Board Pedal effect ini Dari every single Tipe Buat kalian Supaya bisa lebih tahu lagi Apa kegunaannya Soundnya seperti apa So Pantengin terus Dari Melodia Music Thank you